Hai bunda, hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding yang cantik ini Selain cantik, rasanya enak, teksturnya lembut, cocok banget untuk ide jualan, isian snack box dan acara di rumah Yuk kita simak bersama-sama Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Langsung saja kita mulai Masukkan 7 gram agar-agar plain Selanjutnya kita masukkan 10 gram nutrijel plain 1.4 sendok teh garam Dan 12 sendok makan gula Selanjutnya aduk merata agar tidak ada adonan yang menggerindil Kemudian tambahkan 1200 ml air Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata Bila sudah tercampur merata selanjutnya nyalakan api dan kita masak pudingnya hingga benar-benar mendidih Bila sudah mendidih, matikan api, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan uap-uap panasnya agar tidak berlebihan Selanjutnya tambahkan 120 gram SKM Merknya bebas, bisa pakai merk apa saja Kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga tercampur merata Bila sudah selanjutnya kita akan siapkan mangkuk kecil Kemudian kita masukkan 1 bungkus pop ice rasa strawberry Kita larutkan dengan sedikit air hangat Sedikit saja ya teman-teman Kita larutkan dulu Kemudian kita ambil adonan sebanyak 300 ml Kita campurkan Biar warnanya makin cerah Bisa kita tambahkan sedikit atau secukupnya pewarna pink Selanjutnya kita sisihkan dahulu Dan kita ambil cetakan mawar Di sini saya menggunakan cetakan mawar ukuran kecil Ukurannya 4,5 cm Sebelum kita tuang adonan putihnya Kita akan kasih adonan putih dahulu Ini akan memberikan motif nanti pada bunga mawarnya Jadi ada motifnya putih di bagian atas Sedikit-sedikit gitu ya teman-teman Nah ini kita tuang Kita ambilkan dari adonan putih yang ada di panci tadi ya Kita tuang sedikit-sedikit saja Kemudian kita biarkan setengah padat Bila sudah setengah padat Selanjutnya tuang adonan pinknya Hingga cetakannya penuh Tapi jangan sampai luper ya Kita lakukan hingga semua cetakannya habis Yaitu sebanyak 20 cetakan mawar ukuran kecil ya Kita biarkan padat Kemudian kita ambil mica Disini saya menggunakan mica ukuran 7 x 7 cm Sebanyak 20 juga Kita tuang adonan putihnya Kedalam mica Dan kita tuang hanya setengah mica saja ya teman-teman Jadi tidak sampai penuh Karena nanti di atasnya akan kita kasih puding mawarnya Jadi agar micanya bisa ditutup sempurna Dan hasilnya nanti itu cantik Jadi kita hanya menuang puding susunya ini Hanya cukup setengah mica saja Kita lakukan untuk 20 mica Dan kita biarkan semuanya padat sempurna ya teman-teman Bila sudah padat semua Baik yang dimika maupun mawarnya Kita keluarkan puding mawarnya Dengan cara menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi Seperti ini Dan kita letakkan di telapak tangan kita Nah ini dia hasilnya Dengan motif putih di atasnya Cantik sekali Kita letakkan di atas puding putih yang ada di dalam mica Kita lakukan lagi Caranya sangat gampang Kita tusuk di bagian sisi Dan kita letakkan di telapak tangan Kemudian kita letakkan di atas puding susunya Kita ulangi hingga semua pudingnya selesai Bila sudah selanjutnya Agar tidak goyang-goyang Atau geser-geser ya Maka kita perlu menambahkan Adonan perekat Atau adonan bening Untuk kita siramkan di seputaran Puding mawarnya Untuk adonan beningnya ini Teman-teman Seberapa ukurannya Bisa dicek di kolom deskripsi ya Untuk detail resepnya Puding perekat ini Bisa dibikin dari agar-agar Atau dari Jelly atau nutrijel putih Atau nutrijel leci Nah ini dia hasilnya teman-teman Cantik sekali Cocok banget Untuk tambahan menu jualan teman-teman semua Atau untuk acara di rumah Nah demikian Tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Tunggu tutorial tips Dan lain-lain Seputar puding Tetap stay tune Di Nava Hanif channel Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.